Oh, rumah kecil yang lucu. Aku tidak bisa melihat apapun. Siapa tahu enggak, aku datang. Hei, pelan-pelan. Rumah terbaik ini hanya untukku. Rumahku besar sekali. Apa? Rumahku sangat kecil dibandingkan yang lain. Rumahku sangat besar. Cocok dengan ambisiku. Bisa kucat dengan cepat pakai roll yang besar. Ini sangat berat. Kamu mau dicat juga? Ayo urus rumahku. Emas warna favoritku. Jadi rumahku akan berwarna kuning. Ini simbol kekayaan. Mau lihat lebih dekat? Roll kecil akan bagus untuk rumahku. Aku hanya perlu sedikit cat warna pink. Ini sempurna. Rumahku benar-benar menarik perhatian. Bagaimana dengan rumahku? Kenapa dia dapat rumah yang besar? Kalau rumahmu seperti rumah bayi. Untungnya aku bisa membuat atap tanpa repot-repot. Yang kubutuhkan hanya lem dan kertas busa pink. Sudah selesai. Bagus. Bagus. Atap kecil. Atapku akan menarik perhatian. Penuhi dengan lem ini. Lalu bulu. Menakjubkan dan mewah. Fa la la. Hei, perhatikan langkahmu. Dasar lateks ungu. Oh iya, itu bodoh. Hei dia, kenapa? Dan ini adalah lem raksasaku. Wow, tinggi sekali. Atap rumahku setinggi langit. Oh, bisa mencapai luar angkasa dari sini. Aku akan mulai menutupi atapku. Bagaimana tampilan atapku? Hei, rumah mini. Hei, sudah cukup leluconnya. Meledek orang yang lemah memang mudah. Aku akan buat pintu dan jendela. Kamu di mana? Potong. Ini jendela cantikku. Dan pintu yang mungil. Aku akan merekatkan genteng di atasnya. Tunggu sampai kamu lihat pintuku yang sangat megah. Sebagai awalnya, satu ton warna emas. Cukup. Selanjutnya kita potong. Ini seperti gerbang surga. Lihatlah pintu aslinya, sayang. Jendelanya ada di sebelah sini. Kuncinya adalah memotongnya dengan rata. Bingkaiku yang luar biasa. Ini berkilauan. Oh, kakiku. Lagu yang bagus. Kakiku. Hei, tetaplah fokus. Teman-teman, coba lihat gerbangku. Mau Skittles? Oh, ada yang warna pink. Aku butuh jalan di depan rumahku. Hei, permen. Berbaris tiga-tiga ya. Kerja bagus. Ini bonusku. Rumah warna pink yang manis. Kamu mau? Gula? Iyuh. Emas batangan adalah batu batas sempurna. Berikan cat. Kelihatan lucu, kan? Ini caraku untuk membuat jalan stop-up. Sudah beres. Tunggu dulu. Jalanku. Aduh. Aduh. Wow. Ini keren, kan? Oh, iya. Coba lihat rumahku. Ayo, lihat rumahku. Dia bicara denganku. Hei, tenanglah. Oh, bajuku. Anak nakal yang manja. Aku mempunyai ide yang brilian. Aku akan membuat pagar memakai jerami. Dan tentunya hati sebagai tanda persahabatan. Lucu sekali, kan, pagarku? Kalian cuma bisa berhayal. Ini adalah keahlianku. Di sebelah sini, lurus ke depan. Dia punya helikopter. Keren sekali. Ulurkan ke bawah. Terima kasih, ya. Nah, seperti inilah pagar yang asli. Kamu ini kenapa? Kalian lihat itu? Aku akan membuat gadis kaya itu merasa malu. Aku akan membuat taman kecil. Warna itu tuplem. Gunting kertas hijau. Lengkungkan jadi tanaman. Rekatkan semua kertas hijau. Tanaman kecil yang indah. Sangat berharga. Kelihatannya masih kosong. Ini butuh jalan. Dan juga mobil. Bagaimana dengan ini, tetangga? Itu tanaman yang sangat kecil. Tidak seperti bungaku yang indah ini. Menjauhlah dari halamanku. Apa itu? Gempa bumi. Tanaman yang sangat besar. Akanku bereskan sendiri masalah ini. Hei, lampu. Bisakah kamu terurai? Terserah. Ini pasti berhasil. Tanaman raksasaku. Hei, enyahlah dasar payah. Mulai sekarang, putri taman malam gelapku akan tumbuh di sini. Oh, ya. Siaran langsung rumahku. Benda menjijikan apa ini? Bunga kecilmu sudah merusak siaran langsungku. Kuhancurkan pagar jelekmu untuk balas dendam. Pagar itu tidak ada hubungannya. Ambil kembali benda kotor ini. Sayang, bertahanlah. Akanku selamatkan. Sekarang kamu bisa berkembang. Halamanku aman. Aku harus perbaiki pagarnya untuk membalas tetangga yang kejam itu. Pagarnya sudah seperti baru. Aku bisa memanjakan diri setelah pekerjaan ini. Aku sangat suka coklat. Kemasan segitiganya bisa berubah menjadi barang yang bagus. Kutambahkan banyak warna pink. Rekatkan batangnya. Dan lihat. Kotak surat mini sudah siap. Ini menarik, kan? Kotak suratku akan gemerlap. Tambah kristalnya lagi. Berselfie untuk para pelanggan dan penggemar surelku. Lihatlah kemewahan ini. Pipa raksasaku. Pipa raksasaku. Rumahku terlihat bagus. Kamu sudah bisa membunuh kami. Ia sahabat. Ia sahabat itu jalur mematikan. Aku buat kotak surat. Aku buat kotak surat. Semoga berfungsi. Jangan mengintip. Apa? Cuacanya bagus, kan? Berhenti memata-mataiku. Aku nggak melakukan apapun. Aku mengawasi kalian, ya. Ini paketku. Dia dapat apa? Itu agak sulit. Ini bukan masalah besar. Ketegangannya sudah membunuhku. Ini gergaji keberuntungan. Ini pagar kerenku, teman-teman. Untuk mencegah kalian memata-matai. Catatan favoritku. Keren sekali. Hei, pergi sana. Dia sangat menyebalkan. Baiklah, Barbie. Kamu menginspirasiku untuk maha karya dekorasi. Gambar siluetnya. Guntinglah. Dan voila. Baling-baling cuaca Barbie untuk di atap. Ini indah, kan? Oh, itu menyilaukan. Oh, iya. Ratu gemerlap dan kejayaan. Aku punya ide yang bagus. Mahkota akan terlihat menakjubkan dengan latar belakang ini. Itulah yang aku pikirkan. Ini adalah lambang rumah mewahku. Gitarku adalah hidupku. Dan lambangku. Bagaimana perasaanmu tentang rumahku? Lihatlah rumahku yang cantik ini. Tekan tombol suka untuk keajaiban kecilku. Suratnya ada di sini. Ini kuncinya. Sampai jumpa di dalam. Iya, aku masuk. Apa? Kelihatannya kuncinya ini tidak pas. Aku harus masuk melalui cara lain. Halo. Ada orang di rumah? Ayo buat desainnya. Kartonnya benar-benar suram. Kertas dinding adalah peningkatan yang besar. Menakjubkan. Mau tahu apa selanjutnya? Tutup mata kalian. Bagaimana tentang interior barunya? Akan kubuat lantai yang nyaman. Permadani lembut untuk pintunya. Tambahkan ranjang mini. Dan meja mini di sisi ranjang. Dengan lampu mini. Dan cermin yang kecil. Rekatkan rak untuk menaruh barang. Aku harus menaruh ini. Aku pikir iya. Tata bagian raknya. Rumahnya butuh lampu lantai. Juga meja dengan kursi berlengan. Pasang seni kontemporer. Dan lampu gantung. Ini rumah paling sempurna untuk barbiku. Silahkan duduk. Kamu suka? Keren. Baiklah. Sekarang ayo langsung mulai. Alarku ini akan bekerja. Semua penghargaanku akan dipajang di sini. Oh, ini rak kecilku. Prestasiku akan ada di sini. Hei, Mr. Beast. Sedangkan di sisi ini, gaun mewahku akan menempat di tempat ini. Dan aksesoris. Aku butuh lampu gantung. Dengan kaca. Dan meja rias kecilku. Aksesoris lagi. Ini cantik. Ayo tata ruangan ini bersama-sama. Tonton terus ya. Ayo mulai. Aku butuh bintang. Satu, dua, tiga. Langit yang berkilauan. Ayo ganti lampunya. Selanjutnya kita akan buat lantainya. Ini tema musikal. Palu apa yang aku pakai? Yang lebih besar. Ini salahku. Kamu harus lihat lantai dansa yang kubuat ini. Kamu bisa menari sepanjang malam. Ada jam vinil untuk membangunkanmu. Speaker di bagian sudut. Dan potret pemiliknya. Bola disco. Oh, kamu di sini bola disco? Aku agak lapar. Hai, aku mau pesan makanan. Oh iya, penyajian ini tepat untukku. Selamat makan. Apa itu? Kelihatannya tidak bagus. Aduh. Ada serpihan di jariku, teman-teman. Kalau di rumahku, serpihannya pun sangat cantik. Aduh. Serpihan, serpihan, serpihan. Hei, ada apa itu? Oh, ada badai. Pindahkan. Rumahku bisa menahannya. Aku tidak bisa sembunyi di sini. Rumahnya terlalu kecil. Tolong. Ini ada badai. Mereka sangat histeris. Aku tidak peduli dengan badai di dalam mobil. Selamatkan diri kalian. Kita ada di mana, ya? Iyuh, bau sekali di sini. Apakah aku masih hidup? Hai. Iyuh, menjauhlah dariku. Jadi aku terjebak di sini dengan mereka. Sampah-sampah ini harus dibuang. Aku ini orang yang bersih. Aku akan singkirkan ini jauh-jauh. Buat aku saja, ya. Terima kasih. Oke. Ayo lihat yang ditawarkan internet ini. Sebuah rumah. Masukkan keranjang. Wow. Pesananku sudah sampai. Aku ingin sekali merakit ini. Dinding pintu. Kencangkan fondasinya. Dan pasang atapnya. Selesai. Cantik sekali. Kuharap karton ini bisa berguna. Ini bisa menjadi rumah yang sangat indah. Aku akan rekatkan sambungannya. Lalu potong semua kelebihannya. Kencangkan di sini dan di sini. Oh. Badabing, badabung. Bagaimana menurutmu? Bravo. Menyedihkan sekali. Aku juga harus memilih rumah. Yang ini sudah cukup. Letakkan di sini. Ada ke kiri. Bagus. Wow. Itu menakjubkan. Minggirlah kalian merusak pandanganku saja. Aku ada ide. Aku punya pensil. Aku hanya perlu meruncingkannya. Untungnya aku punya batu cadangan di sini. Selesai. Akan ada sebuah jendela. Dan sebuah pintu di sini. Sekarang aku akan memotongnya. Semua bagus. Aku harus kencangkan pintunya. Aku akan buat lubang. Dan memasangnya dengan pengikat kabel. Anjing, kenapa kamu kemari? Ini bukannya rumah anjing. Kamu nggak mau pergi? Baiklah, aku harus pakai trik ini. Tangkap tulang itu. Hei, apa ini? Apa ini tulangmu? Tangkaplah. Aku benar-benar stres di sini. Kopi. Rasanya sangat nikmat. Aku merasa tenang. Aku beruntung. Aku memang butuh kenopi. Dengan apalagi aku harus mendekorasi rumah. Aku tahu. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalam tas. Bagus. Aku akan hiasi pintu dan dinding dengan pompom. luar biasa. Bagaimana menurutmu? Itu cantik sekali. Iya kan? Mereka tidak tahu seperti apa kecantikan yang sejati. Ayo mulai. Tidak masalah. Aku akan beri kalian kelas master. Mulailah selalu dari diri sendiri. Akan kurias mataku. Dan juga kurias atapnya. Lalu bibirku. Warna ini sangat menyegarkan. Ini akan terlihat bagus di dinding. Oh ya. Palet warna adalah kesukaanku. Ada penggemar. Ini tanda tangan untukmu. Jangan membuatku kaget. Terima kasih. Tidak. Aku terlalu cantik. Spido. Ini akan berguna. Aku bisa mendekorasi rumahku. Pusen jendela, batu bata, pintu, dan juga gentengnya. Terlihat luar biasa. Bagus. Aku juga punya sebuah ide. Tapi ini tidak cukup. Kurasa sudah waktunya berbelanja. Aku akan beli ini, ini, dan juga yang ini. Simpan kembaliannya. Boneka lembut sebaiknya ditaruh dekat jendela. Oh, wow. Itu lucu, kan? Tentu saja. Aku juga harus pergi ke toko sekarang juga. Aduh, bagaimana cara masuk ke dalam? Kepalaku sakit. Akan kugunakan seluruh kekuatanku. Itu tidak berhasil juga. Kamu tidak apa-apa? Iya. Itu menyedihkan. Aku akan merapikan ini. Uang dolar? Biasa. Berlian? Norak. Bitcoin? Oh, iya. Makin banyak, makin meriah. Ayo, periksa kantong sampahnya. Selembar karton. Bagus. Bengkokkan sedikit ke sini dan ke sini. Gambar pagarnya. Dan pasang di bawah jendela. Aku punya kuas dan sebuah cat. Ayo, buat rumput halaman. Ini terlihat nyata. Tapi ada sedikit warna yang kurang. Akan kuoleskan banyak cat. Pakai telapak tangan sebagai stempel. Bagus, iya kan? Kamu itu gila ya? Aku hanya menanam pohon uang. Penyiraman itu penting. Pengenalan wajah berhasil dilakukan. Apakah ada yang bagus? Hari yang buruk untuk emas. Uang tunai gak akan cukup. Zambrut sudah ketinggalan zaman. Ini dia. Harta terbesarku. Tunggu di sini sebentar ya. Oh. Ada penggemar. Ini tanda tanganku. Aku sedang sibuk. Akhirnya. Lampu. Kamu harus memasangnya. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Aku harus lakukan semua sendiri. Bagaimana kalau aku melihat isi berangkasnya? Jangan alarm. Diamlah. Apa yang terjadi? Bukan aku pelakunya. Matikan. Nyalakan lampu. Wow. Itu berhasil. Sekarang pasang berliannya. Ya, baiklah. Selesai. Bagus. Lihat dan pelajari. Aku punya banyak sekali balon. Aku akan piup semuanya. Satu selesai. Ini satu lagi. Sepertinya aku tidak bisa meniupnya. Aku punya rencana yang brilian. Eksperimen siap dimulai. Kupakai cuka dan soda kue. Masukkan sodanya ke dalam balon. Tuangkan cuka ke dalam botol. Kencangkan balonnya. Campurkan sodanya dengan cuka. Berhasil. Ini cara yang bagus untuk meniup balon. Pasangkan kawat ke balon. Dan hiasi atapnya. Oh, balon. Jangan disentuh ya. Sudah waktunya aku membuat pagar. Aku akan buat dari stik renang ini. Ide yang bagus. Jangan ikut campur ya. Dan hanya begini saja pagar selesai. Jangan masuk tanpa izin. Terserah. Aku juga bisa membuat pagar dengan ranting-ranting ini. Selesai. Pagar kecil yang imut. Oh, mataku. Kalau ada pembatasnya, pasti berasa festival film Gaines. Ini paparazzi-nya. Wow. Di mana ya karpet merahku? Oh, aku tahu. Gelas karton akan jadi karpet yang bagus. Sampah. Itu lucu sekali. Aku harus buat jalan setapak dari apa ya? Ini puzzle gambar. Bagus. Rumah nggak akan lengkap tanpa kotak surat. Itu kotak surat karton. Aku butuh kotak surat yang paling indah. Tiang Yunani kuno akan cocok untuk itu. Pindahkan. Terima kasih untuk pengirimannya. Kembalilah ke Olympus. Pembayarannya bagaimana? Ini abrodite emasmu. Simpan kembaliannya. Kamu benar-benar baik hati, Nona. Tadi itu apa? Aku akan buat kotak surat dari potongan Lego. Ini akan jadi sesuatu yang unik. Ini bagus. Kita harus ke rumah. Datanglah ke tempatku. Sudah pasti aku tidak mau. Nggak, terima kasih. Terserah. Aku nggak apa-apa kok kalau sendirian. Aku akan membuat perapian dari selembar karton. Luar biasa. Kayu bakar nggak cukup. Gulungan karton pengganti sangat tepat. Apinya terbuat dari serbet. Masih ada sesuatu di kantong sampah ini. Kantong ini akan menjadi tira yang bagus. Wow. Desain yang luar biasa. Pakaian bekas akan jadi permadani baru. Waktunya untuk memanggang marshmallow. Hmm, lezat. Aku harus bagaimana dengan desain interiorku. Aku akan mulai dengan lampu neon. Banyak bantal yang empuk di sini. Jendela ini lebih cocok untukku. Sentuhan terakhir. Lampu disco. Rumahku layak mendapatkan barang terbaik. Cantik sekali. Seperti aku. Aku benar-benar lelah. Aku butuh penyegaran. Terima kasih. Ini tip untukmu. Bagus. Sekarang aku menjadi lebih kaya. Tunggu apa lagi? Ini sempurna untuk kami. Ini uangnya. Ini uang terakhir yang kupunya. Ayo mulai membangun. Ayo mulai membangun. Aku juga mau tinggal di sini. Kita punya area terbaik untukmu. Hai, aku Robert. Wow, Carrie. Ayo temui tetangga baru kita. Aku sedang sibuk. Aku akan menyapanya. Halo. Maaf. Hanya VIP yang diizinkan. Itu kasar sekali. Apa ini? Persediaan ini tidak baik untukku. Wow, ini yang aku butuhkan untuk rumahku. Ini akan jadi rangkanya. Dan aku akan bangun struktur kayu yang kuat. Yang ini ditaruh di sini. Dan juga di sini. Tambahkan skrup lagi. Dan ranjangnya sudah jadi. Kasihan sekali. Kau kan bisa memesannya untuk diantar. Tukang pamer. Kursi yang lucu. Tempat tidurku sudah selesai. Perhatikan dan pelajari. Dia sangat jahat. Wow, rumahku akan dibuat dari karton. Dinding. Pasang dengan baik dan rapat. Dan juga atapnya. Akanku gambar genteng agar terlihat bagus. Aku akan cat tempat tidurku sendiri. Tempat tidurku akan bertabur uang. Dan bantal uang akan membantuku tidur. Aku akan buat rumput di depan rumahku. Taburkan benih. Lalu sirami. Tanaman adalah cara terbaik mendekorasi rumah. Tempat tidurku pasti paling nyaman. Tempat tidurku pasti paling nyaman. Dinding kain. Karpet yang lembut. Gordon. Dan juga lukisan favoritku. Beanbag. Dan bersuap foto. Aku bisa temukan sesuatu di sini. Uang. Uang lagi. Ini dia. Selimut emas. Dan sekarang kita berbelanja online. Inilah yang kubutuhkan. Dan juga lampu. Lalu kayu. Bayar. Bayar. Karpet merah dan sandal untuk berjalan di atasnya. Aku suka. Aku akan tambahkan hal lucu. Akan ada meja aksesori di sini. Tanaman eksotis akan sempurna untuk lantai atas. Dan beberapa lampu yang nyaman. Aku akan pasang dinding bata. Bahkan jika harus menggambar batanya sendiri. Dan sekarang buatlah pagarnya. Aku akan buat dari karton dan merekatkan semua ini. Hewan peliharaan dari karton. Lampu. Luar biasa. Papan nama. Carrie tinggal di sini. Ini tanda orang kaya. Lucu sekali. Seperti inilah tanda orang kaya. Berani sekali dia. Aku harus menghilangkan stresku dengan permen ini. Kenapa bungkusnya ada di sini? Tunggu dulu. Aku punya ide. Aku akan buat tirai cerah dari pembungkus. Jendelanya akan ada di sini. Tapi aku butuh pemandangan yang bagus. Selesai. Sempurna. Melukis itu sangat bodoh. Aku akan pasang tablet, bukannya jendela. Dan hari ini aku akan melihat laut. Kau benar-benar lucu. Aku lebih suka menikmati ini. Mana selimutku? Ada kiriman untuk alamat ini. Tapi untuk siapa ya? Aku jadi bingung. Ini untukku. Pasti ada anak anjing di dalamnya. Bukan. Ini kalungku di dalam kotak. Berikan padaku. Kapal pesiarku di sini. Kapal pesiar tidak akan muat di sini. Ini adalah barang baruku. Aku tidak tahu ini untuk siapa. Aku ambil kembali saja. Aku akan bayar. Tinggalkan paketnya. Tidak masalah untukku. Paket ini milikku. Aku? Bukan. Ini milikku. Kembalikan. Tidak ada orang. Aku akan tinggalkan kejutan untuk si gadis kaya. Ini akan sangat lucu. Apa? 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 Siapa yang mengacaukan lukisanku? Karton? Ini pasti ulahnya. Rasakan ini. Aku akan membalasmu sekarang. Apa yang kau lakukan? Kau sudah merusak lukisanku. Kau sudah merusak lukisanku. Bukan aku. Tapi dia. Itu sangat lucu. Kita harus memberinya pelajaran. Tidak. Tidak. Jangan. Lepaskan aku. Mau tahu teh yang terbaru? Tentu saja. Apa yang mereka gosipkan? Seandainya aku bisa mendengarnya juga. Itu sangat gila. Mereka sudah jelas membicarakan aku. Roberta, rambutmu bagus sekali. Bando ini akan terlihat bagus untukmu. Apa pendapat kita tentang ini? Dan ini yang paling trendy. Kau butuh warna yang lebih cerah. Seperti ini. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. TV kardusnya sudah jadi. Sekarang nyalakan trum-trum. Dan aku akan menonton trum-trum di tabletku. Ini video favoritku. Kawan-kawan, bergabunglah. Lebih menyenangkan bersama dengan teman. Nonton di layar lebar. Kami punya kafetaria di sebelah sana. Dan di sini. Maaf, ini penting. Aku harus pergi. Apa? Ini kan kamar mandi. Jadi di sini kita harus tinggal. Benarkah? Aku menyukainya. Baiklah, teman-teman. Aku ambil bak mandinya. Aku akan bayar dengan kartu kredit emas. Aku punya segepok uang tunai. Dan aku punya koin. Ini terbuat dari coklat. Sudut mana yang membuat uangku terlihat bagus? Ini berat sekali. Holly, rongsokkan apa yang kau bawa itu? Oh, sebuah kardus? Aku butuh satu. Aku akan ubah menjadi... Wow! Holly sudah selesaikan rangka tempat tidurnya. Hei, itu sangat tidak sopan. Bak mandi ini tidak cocok untukku. Jakusi emas sangat cocok dengan seleraku. Wow! Apa ini? Tidak, aku butuh dinding yang mewah. Blu drum merah sangat cocok untuk seorang ratu. Petugas pengiriman cepat bawa kemari. Letakkan kolamnya di atas. Iya, begitu. Pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Bagus. Terima kasih. Terima kasih bantuannya. Daaah. Aku juga punya bak mandi. Ini gaya kertas daur ulam. Aku membuatnya sendiri. Tinggal kucat rangkanya agar cocok dengan bak mandi. Bagus. Bau mengerikan apa ini? Oh, ini aku. Aku butuh tirai kamar mandi. Karton ini bisa digunakan. Aku butuh pengikat dan batang tirai. Sekarang tirai kartonku yang sempurna sudah selesai. Dilengkapi dengan keset. Colin? Hei, Colin. Apa kau di sini? Ups, sebaiknya aku pergi. Hai, aku butuh spons mandi. Maaf, sudah terjual habis. Apa? Habis? Siapa yang butuh sebanyak itu? Tadi ada seorang gadis. Jika dilepas spons mandinya, ini bisa jadi kanopi tempat tidur yang bagus. Aku butuh lampu. Biarkan ada cahaya. Oh, aku juga mau itu. Orang kaya yang beruntung. Mereka punya lampu neon. Satu-satunya yang kupunya hanya senter ponsel. Tapi bagus juga. Spons mandi berbeda. Ini akan sangat cocok untuk menghiasi baktiupku. Dan aku punya jendela aku sendiri. Aku bisa mengubah tampilannya kapan saja. Matahari sudah terbenam. Waktunya tidur. Ayo selesaikan desainnya dengan ikan. Dan tentu saja uang. Apa Molly sudah pergi? Bagus. Wow, ini adalah emas murni. Aku akan memarut pasir emas untuk diriku. Hei, suara apa itu? Oh, aku baru saja memoles bak mandi untuk Molly. Hah, terserah. Fiu, aku hanya butuh beberapa emas. Ups, air. Sepertinya aku berlebihan. Aku membuat lubang di jacuzzi. Emm, Colin, kau benar-benar aneh. Aku butuh lebih banyak emas. Oh, aku ada ide. Halo, aku tunggu ya. Pengiriman harta karun langsung dari kapal. Wow, bajak laut emas. Aku suka. Aku suka. Ini akan membuat kamarku terlihat sangat mewah. Aku bisa tambah lebih banyak emas. Dan menghiasi seluruh dinding dengan emas. Oh, aku dan emas satu frekuensi. Aku akan bergulung di kolam uang. Tiap gadis kaya memimpikan ini. Selimut dan bantal emas. Aku tidur dalam kemewahan. Tisu toilet. Hanya ini yang aku punya. Hei, apa ini? Air dari atas? Hei, Holly. Ada apa? Tempatmu bocor. Lakukan sesuatu. Aku akan perbaiki. Selesai. Lubangnya sudah kututup. Apa berhasil? Iya, luar biasa. Hei, aku kebanjiran lagi. Holly. Apa? Ups, Colin. Kau tegas sekali. Teriku yang sangat mewah. Ini telur emas. Kemarilah, sayang. Yeay, seekor bebek emas menetas. Kwek, kwek, kwek. Jakuzi ini hanya untuk orang yang sangat tajir. Ada yang kurang di bak mandiku ini. Oh, sekarang aku bisa mandi. Luar biasa. Tapi aku belum punya spons mandi. Aku tahu caranya. Aku akan dapat uang dengan musikku. Musik menyatukan semua orang. Wow. Oh, ya. Sekarang aku bisa gunakan uang ini untuk membuat spons. Ini adalah ide sejuta dolar. Bagaimana dengan rak warna-warniku ini? Itu keren. Tapi kardus adalah benda terbaik. Aku akan buat sesuatu. Sekarang perlengkapan mandiku punya tempat sendiri. Kecuali yang ini. Oh, Colin. Kau baru saja menyelesaikan rakmu. Kebetulan sekali. Kau tidak keberatan. Terima kasih. Sama-sama, Holly. Sama-sama, Holly. Piringku? Siapa yang menggigitnya? Gelas favoritku? Ada apa denganmu? Aku suka cermin mosaikku. Molly, siapa yang memecahkan barang-barang ini? Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan? Lihat itu. Mosaik itu mirip dengan gelasku dan juga piringmu. Ini mencurigakan. Molly, apa ada yang mau kau jelaskan? Itu hanya kebetulan. Aku harus pergi. Aku akan buat permainan papan. Tic-tac-toe. Teman-teman, mau ikut tidak? Aku mau. Pegang minumanku, Molly. Aturannya seperti tic-tac-toe. Kau memainkan X. Aku menang. Oh, aku butuh tisu toilet. Terima kasih. Lihat, ini langkahku. Dan kau kalah, Sobat Pecundang. Hei, ada apa? Apa yang ditunggu semua orang? Mengantri lah, Bung. Kamar mandinya masih dipakai. Hei, kau. Bisakah lebih cepat? Kenapa? Lupakan saja. Mulai sekarang, ini kamar kami. Dah, kita harus membangun kamar mandi lagi. Jangan buang sampah sembarangan. Wah, apa ini? Tiket emas sekolah asrama. Aku menuju ke sana. Hai, pegang ini. Koperku juga ya. Ini untukmu. Hai, aku adalah siswa baru. Dari mana dia berasal? Selamat datang di sekolah super mewah kami. Aku sendiri akan menjadi jutawan. Kau ini siapa? Dan bagaimana kau bisa masuk ke sekolahku? Aku mendapatkan tiket emas. Oh, begitu ya. Ayo, kemarilah. Ini dia biaya sewa lokernya. Ini uangnya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, di mana lokerku? Uang tunai atau cek? Hanya ini yang kupunya. Aku mengerti. Sekarang loker ini jadi milikmu. Sangat berdebu. Ya sudah. Ada kerangka di dalamnya. Kena kalian. Lelucon konyol. Ini dia. Ini kamarnya. Terlihat cukup bagus. Tempat tidur ini milikku. Aku akan tidur di sini. Dan aku di atas. Lalu aku tidur di mana? Di dalam kotak. Elliot, kenapa kau ada di sini? Ini kamar tidur perempuan. Di mana siswa baru itu? Di dalam kotak. Apakah kau bercanda? Tempat tidurmu ada di sini. Aku punya tempat tidur sendiri. Itu adalah Elliot. Pria paling imut di sekolah. Aku harus terlihat cantik. Kami sudah mengatasinya. Sampaikan salam pada orang tuamu. Elliot, hai. Apa aku cantik? Wow, luar biasa. Aku juga bisa memakai riasan. Strawberry. Tentu saja. Kuubah jadi lipstick dan perona pipi. Lihatlah dia. Dia terlihat gila. Aku sangat berlebihan. Cepat kembalikan stroberi yang ada di dapur. Maafkan aku. Gaun baru ku yang sangat menawan. Saatnya ganti pakaian. Pakaian ini sudah jadul. Wow, kalau tidak ada yang mau, aku akan mengambilnya. Ya, tentu saja begitu. Oh ya ampun. Baterainya habis. Aku butuh ponsel baru. Tadi sampai di mana? Wow, ini akan berguna untukku. Tas yang ini atau yang ini. Yang mudah saja. Kenapa membuang barang-barang bagus? Dijual edisi terbatas. Ayo cepat. Wow, sekarang aku sukses besar. Kelas kimia segera dimulai. Dan kalian belum bersiap-sia. Sekarang kita bisa mulai eksperimennya. Campurkan dua bahan kimia. Dan kita mendapatkan uang. Wow. Tunggu apa lagi sekarang? Ayo lakukan. Sepertinya kami sudah paham. Berikan padaku. Kenapa aku harus bekerja dengan si Gembel Kurt, nih? Siapa yang akan mencampur? Kuncinya adalah lakukan semua dengan urutan benar. Tidak. Yang kau kerjakan itu salah. Kau lah yang mengerjakannya salah. Berhasil. Berikan padaku. Wups. Kita berhasil. Courtney, kau ini luar biasa. Ini hanyalah kardus. Semua ini salahmu. Kerja bagus. Mobil mana yang akan ku beli selanjutnya? Aku mau bulu mata yang lebih tebal. Dan juga lebih panjang. Aku akan pakai masker wajah mentimun. Perawatan kulit itu penting. Aku punya lulur kopi. Kita akan bersinar malam ini. Gaya rambutku ini juga cukup bagus. Kembalikan pensilku ke tempatnya. Sekarang. Jika kau membutuhkannya, ambil saja. Gaun baru bermerek. Punyaku dibuat khusus. Pakaian yang sangat indah. Jangan disentuh. Elliot, hai. Terima kasih bunganya. Courtney, ini untukmu. Kau baik sekali. Aku mau mengajakmu ke restoran terbaik di kota ini. Itu tidak mungkin terjadi. Tunggu sebentar. Aku akan ganti baju. Apa yang harus ku pakai? Aku punya ide. Taplak meja ini akan jadi gaun yang bergaya. Aku sudah siap. Kau terlihat memukau. Terima kasih. Ayo pergi. Bagaimana bisa? Bagaimana aksesoris baruku ini? Ini emas murni. Wow, luar biasa. Aku punya ide. Apakah kau suka aksesorisku? Ini sangat modis. Itu sangat norak. Ayo, Elliot. Berhenti mencuri makanan. Aku muak dengan ini. Akanku ubah loker jelek ini jadi loker terbaik di sekolah ini. Bersihkan semua debu dan sarang laba-laba. Tutupi dengan bulu. Dan tempelkan stiker lucu di pintunya. Uang di bawah kakiku. Akan bagus di dinding samping. Aku suka. Aku mau membeli loker ini. Tidak. Aku akan bayar berapapun. Tidak tertarik. Suara-suara ini lucu. Dia mimpi apa? Pekerja menjadi kasir? Tidak. Sepertinya dia bermimpi buruk. Kasian sekali. Kau ini kan kaya. Tidur yang nyenyak. Uang sangat menyenangkan. Ini hasil ujiannya. Nilai kalian benar-benar buruk. Courtney, kau luar biasa. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Elliot, kau dapat nilai F. Lagi. Orang tuaku pasti akan marah. Nilai F? Kenapa kau sangat sedih? Oh, tidak. Ibu menelpon. Aku sangat takut. Elliot, aku akan membantumu. Bisa ku jelaskan apapun yang menurutmu sulit. Homer adalah penyair Yunani kuno dan seorang penulis yang legendaris. Seratus ditambah seratus ditambah seratus lagi. Tiga ratus. Aku bisa. Orum adalah logam mulia. Aku mengerti. Elliot, kau mengerjakannya lebih baik sekarang. Itu bagus. Oh, terima kasih banyak, Courtney. Oh, itu masalah. Sekarang sudah waktunya. Kami akan memberikan ijasa pada siswa yang lulus. Elliot, selamat untukmu ya. Courtney, Bapak sangat bangga padamu. Tapi kalian berdua belum bisa lulus. Apa? Kenapa begitu, Pak? Foto untuk kenang-kenangan. Elliot, sayang. Ayo kita beli jet kedua. Jangan kapal pesiar lagi. Coba lihat tas ini. Berikan padaku. Bapak? P Bapak. Terima kasih.